Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi di sini sama saya Afif dari di video kali ini saya masih berbagi sharing seputar bonsai sahabat ya tahapan-tahapan membuat bonsai program-program dari bahan bonsai nah dihadapan sahabat semua ini ada bahan bonsai dari lantana sahabat yang udah saya program ini gayanya gaya air terjun sahabat ya nah ini boleh dilihat sama sahabat ini pertumbuhannya sudah mulai tidak bagus sahabat ya ini udah lama udah hampir adalah satu tahun lebih belum saya ganti media sahabat ya Nah di video kali ini saya akan mengganti media dari bahan bonsai lantana ini sahabat ya biar kedepannya dari bahan bonsai lantana ini semakin bagus dan semakin bagus lagi sahabat ya untuk percabangan percabangan yang ada di sebelah sini udah saya pangkas sahabat ya sudah saya pruning tetapi tidak tidak semua saya pruning karena riskan sahabat ya kalau tanpa daun semua ini dikhawatirkan nanti akan mati ranting sahabat ya tadi sini saya akan mengoptimalkan dari pertumbuhan bahan bonsai lantana ini biar kedepannya semakin sempurna sahabatnya sebelum melakukan tahapan membuat bonsai lantana ataupun mengganti media dari bahan bonsai lantana ini doa terbaik buat sahabat semua disana mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan diberikan rezeki yang halal dan barokah Mari kita lanjutkan sahabat yang udah tadi saya jelaskan di sini saya akan mengganti media dari bahan bonsai lantana ini sahabat ya akan saya akan saya optimalkan dari pertumbuhannya karena ini pertumbuhannya sudah mulai tidak bagus sahabat ya ini banyak kepah banyak ranting-ranting yang mati udah saya pruning-pruning yang ininya sahabat ya tapi tidak saya pruning semua karena dikhawatirkan nanti kalau semua tanpa daun ini bisa mati sahabat ya langsung aja kita progres nah ini untuk media tanamnya udah saya siapkan sahabatnya kita cabut aja dari bahan bonsai lantana ini sahabatnya seperti ini akarnya juga sedikit sahabatnya boleh dilihat sedikit akarnya karena sudah kemungkinan ini sudah menggumpal dari apa dari dari media tanam yang lama ini sahabatnya akan saya ganti seperti ini sangat mudah kita lakukan ini pasti nanti pertumbuhannya bagus sahabat ya nah ini akar-akarnya akan saya biarkan seperti ini sahabatnya kita usahakan dari apa dari juntaiannya itu terlihat sahabat ya seperti ini kita tambahkan media tanamnya lagi tapi kita optimalkan dari pertumbuhannya supaya kedepannya semakin bagus sahabatnya ini ada akar kita kubur nah ini sahabat udah saya lakukan pergantian media dari bahan bonsai lantana sahabat ya nah boleh dilihat sama sahabat sekarang dari penampilan bahan bonsai lantana ini sahabat ya agak sedikit menjuntai kebawah nah ini memang saya program gaya bonsai lantana gaya air terjun sahabat ya ini udah saya share ke sahabat dari mulai gerak dasar terus tahapan-tahapan ini udah beberapa kali saya videokan sahabat ya sebelum melakukan pergantian media disini tadi saya udah melakukan pemangkasan sahabat ya dengan melakukan teknik cut and grow biar dari bahan bonsai lantana ini sebelum akarnya itu beradaptasi dengan media tanam yang baru jadi tidak ada tidak ada supply makanan ke cabang ataupun ke ranting sahabat ya saya hanya menyisakan beberapa daun biar nanti tidak berat juga sahabat ya menyuplai nutrisi ke daun ke cabang sahabat ya jadi saya mengurangi sebagian dari perantingan ataupun daunnya sahabat ya ini pertumbuhannya yang udah tadi saya jelaskan ini sudah mulai melemah sahabat ya akibat dari media tanam yang sudah lama tidak saya ganti terus dari mulai pertumbuhannya sudah terlihat dari daun-daunnya menguning sahabat ya ini udah saya lakukan pergantian media sahabat ya boleh disaksikan tadi sama sahabat untuk pergantian medianya sahabat ya tinggal nanti kedepannya PR nya kita rimbunkan dari bahan bonsai lantana ini sahabat ya biar ribun terus percabangan percabangannya juga semakin rapat sahabat ya mudah-mudahan sedikit sharing sedikit berbagi informasi seputar bahan bonsai lantana ini bisa menginspirasi bisa bermanfaat lah buat sahabat semua disana yang membutuhkan informasi seputar bonsai ini adalah tahapan yang harus kita lakukan sahabat ya kalau kita melihat bahan bonsai seperti ini jangan kita biarkan sahabat ya nanti ujung-ujungnya program bonsai yang kita lakukan itu hasilnya akan nol sahabat ya bisa mati dengan kondisi yang udah tadi sahabat saksikan dari mulai pertumbuhannya itu tidak maksimal sahabat ya harus secepatnya kita lakukan pergantian media seperti ini ini adalah solusi terbaik untuk mengatasi bahan bonsai yang kekurangan nutrisi sahabat ya mungkin sedikit informasi yang dapat saya sampaikan ini terutama pergantian media sahabat ya bisa menginspirasi bisa bermanfaatlah buat sahabat semua disana yang membutuhkan informasi seputar bonsai saya akhiri video ini dengan mengucapkan wabilahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati